Sampai jumpa di video selanjutnya. MNC Securities meraih rekor muri untuk kedua kalinya sebagai perusahaan securitis yang berhasil membuka cabang terbanyak dalam satu tahun. 44 cabang pasar modal berhasil dikembangkan secara nasional berkat kerjasama antara MNC Securities dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, serta seluruh pemegang saham lainnya. Penyerahan rekor muri dilakukan di Menhol Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat Pagi. Chairman and CEO MNC Group Hari Tanusudibyo mengapresiasi kinerja MNC Securities yang bergerak secara cepat dan progresif dalam mengembangkan sektor usaha pasar modal di tanah air. Menurut HT, MNC Securities tidak semata berorientasi pada keuntungan bisnis, tapi juga strategi untuk memeratakan pertumbuhan ekonomi. Kalau kita membangunnya hanya dengan fokusnya pada institusi, akhirnya kita mengelompokkan ekonomi ini kepada kalangan yang mapan saja. Tapi kalau basisnya retail, itu ada pemerataan. Jadi itu yang ideal, bagaimana ekonomi itu terbangun dengan baik, tapi pada saat bersamaan distribusinya juga rata ke masyarakat. Makanya kita fokuskan kedua-duanya, yaitu online dan juga buka cabang sebanyak-banyaknya di daerah-daerah khususnya. Kelanjutannya itu kita akan mencoba meningkatkan kualitas dari people, teknologi, dan juga kemampuan edukasi khususnya sosialisasi, khususnya pasar modal di cabang-cabang MNC Securities. Yang jelas kami sudah punya satu tim khusus untuk edukasi dan literasi, di mana tim ini akan bergerak mulai dari materi yang paling awal, sampai nanti kalau dia sudah jadi investor, butuh coaching, tak cita kami adalah memerah putihkan pasar modal, sehingga nanti pasar modal Indonesia bisa dimiliki oleh rakyat Indonesia. MNC Securities berkomitmen untuk gencar mengembangkan pasar modal sebagai bentuk semangat dalam memerah putihkan pasar modal Indonesia, serta menjadikan MNC Securities sebagai tuan rumah pasar modal di negeri sendiri. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media melaporkan.